Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok di kesempatan kali ini kita akan mengenal berbagai jenis kertas ini bisa dikatakan rahasia sukses bisnis kertas kertas campur biasa saya membeli dengan harga 1200 rupiah kemudian ada berbagai isi yang kita dapatkan dari kertas-kertas tersebut kita akan membahasnya dengan lebih detail kertas HVS sebagaimana kita ketahui seperti biasanya adalah seperti ini kertas print-printan atau fotokopinan kemudian buku tulis juga masuk ini ke dalam HVS kemudian untuk buku paket seperti ini disebut juga HVS cetak tapi ini cetak lem karena di bagian pinggir ini ada lemnya kalau jumlahnya banyak ini disendirikan harganya lebih murah ya karena ini perlu proses pemotongan bagian lemnya ini untuk majalah seperti ini warnanya putih seperti HVS ya tapi ini dinamakan dengan HVS cetak warna atau CW kalau HVS cetak biasa itu untuk saat ini jualnya 2200 misalkan CD lem 1900 terus ini cetak warna ini sekitar 1700 jadi sama-sama HVS tetapi harganya berbeda-beda ya tanggalan seperti ini juga termasuk ke dalam HVS cetak warna atau CW buku LKS yang warnanya putih dan juga sekolah anak TK itu juga termasuk ke dalam CW atau cetak warna HVS yang terakhir yaitu HVS polos yang paling mahal harganya hampir mencapai 4000 yaitu kertas HVS seperti ini tapi tidak ada cetakannya alias polos itu harganya hampir 4000 atau potongan tepi-tepi buku paket seperti ini dari percetakan kan tidak ada gambarnya alias polos bagian tepi sepitri ini kan kalau sudah dipercetakan kan pasti masih kosong nah itu juga termasuk ke dalam HVS polos jadi paling mahal ya HVS polos ini paling mahal lagi kertas kuran itu harganya mantap harganya sekitar 7000 atau 8000 untuk kertas testing dan juga kertas LKS seperti ini masuknya ke dalam buram untuk harga jualnya sekitar 1500 sedangkan kalau sebagian kecil kita mendapatkan pesanan seperti ini sebagai buntel tempe harganya 2000 rupiah tapi ya partai kecil saja tapi kalau LKS ini baru masih plastikan ini namanya LKS klip harganya sekitar 2600 atau 2700 jadi harganya lebih mahal kalau kondisinya baru dan masih plastikan namanya LKS klip kemudian kalau ini masih dari percetakan lembaran ombo-ombo ini masuknya ke dalam web harganya ya sekitar kurang lebih 3000 jadi tergantung kondisi kertas ini dan juga pangsa pasarnya minimal ya 1500 lah kalau buram untuk kertas duplek-duplek seperti ini saat ini ya masih di bawah 1000 cuma 900 rupiah saja untuk duplek sampul majalah ataupun isi majalah yang mengkilap-mengkilap dan tebal-tebal itu masuk ke dalam warna king harganya sedikit di atas duplek yaitu 1100 atau 1200 warna king sedangkan untuk duplek yang tumpuan rapi-rapi seperti ini atau potongan pola dari konveksi itu masuknya ke dalam duplek P duplek P itu ya duplek yang rajin-rajin mulus-mulus itu harganya ya sekitar 1100 atau 1200 jadi lebih dari sekedar duplek biasa untuk ek tray seperti ini kalau jumlahnya banyak ini lebih murah ya kalau sedikit ya dicampurkan duplek boleh kalau ek tray itu masuknya ke dalam gembos harganya untuk gembos ya lebih murah dari duplek kalau jumlahnya banyak ya sekitar 600 atau 700 rupiah saja untuk kemasan tetrapak seperti ini kalau sedikit-sedikit boleh diworkan duplek tapi kalau jumlahnya banyak harus disendirikan tapi yang jelas tetrapak bisa didahur ulang seperti yang dijelaskan oleh waste forcing untuk harga kardus atau box saat ini ya cuma sekitar 2000 harga beli ya 1500 atau 1600 saja saat ini ya jalan ya cuma kardus sama besi plastik-plastik ya lagi tiarap semua harga saksemen masih bagus 4000 per kilo kurang lebih oke sekian teman-teman demikianlah peluang bisnis kertas bekas yang saat ini masih bisa bertahan di tengah pandemi covid-19 semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian semoga badai ini cepat berlalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati